Kuda putih menghimbau angin barat, jilid 05. Bun Siu sangat terkejut hingga dia menjadi bingung sekali. Dia lantas melihat tubuh orang melengkung, tangan dan kakinya saling mendekati satu dengan yang lainnya. Apakah punggungmu sakit? Tanya si Nona. Dia lantas menumbuk perlahan-lahan punggung pelajar itu, kemudian dia menepuk-nepuk sambungan lengan dan kakinya. Selang agak lama kemudian si pelajar nampak rada ringanan. Dia mengangguk kepada si Nona untuk menyatakan syukurnya. Sesudah sekian lama lagi barulah dia mampu bangun berdiri. Jelas penderitaannya barusan telah lenyap. Tahukah kau, aku ini siapa? Kemudian dia bertanya. Aku tidak tahu, sahut si Nona sambil menggelengkan kepala. Aku si Hoa, nama ku Hui, si Impek memperkenalkan diri. Akulah yang disebut Irci Cintian Lem oleh orang-orang Kangou. Oh haha, Empek hoa, kata si Nona. Apakah kau belum pernah mendengar namaku Hua Hui bertanya, agaknya dia kecewa. Tentu saja Bun Siu tidak tahu apa-apa tentang Hua Hui yang bergelar Irci Cintian Lem, si Jeriji Tunggal yang menggetarkan langit selatan, atau jelasnya jago selatan yang sudah menggoncangkan selatan dan utara sungai besar, dan namanya amat dikenal oleh rimba persilatan. Ayah dan ibuku pasti mengenal nama Ampek, Bun Siu menambahkan. Pada saat tiba di Hue Ki yang usiaku baru delapan tahun, aku belum mengerti apa-apa. Itu benar, kata Hoa Hui. Dari romannya, nampak dia tidak kecewa seperti tadi. Kau. Baru dia berkata demikian, dari luar goa terdengar suara, pasti dia bersembunyi di dalam goa ini. Hati-hati dengan jarumnya yang berbisa lantas terdengar tindakan kaki berlari-lari dari tiga orang. Hoa Hui berhenti bicara. Dia mengeluarkan jarumnya tadi yang segera dipasangnya pada ujung tongkatnya, lalu sembari menyerahkan tongkat itu kepada Bun Siu, dia menunjuk ke samping mulut goa dan berkata perlahan, jika nanti mereka masuk ke sini, kau tikamlah punggungnya. Jangan terburu napsu sehingga kau malah menikam dadanya. Sinona diam saja karena otaknya sedang berpikir, mulut jalanan begini sempit, bukankah akan lebih baik kalau menikam dadanya? Rupanya Hoa Hui dapat menduga kesangsian Bun Siu, katanya bengis, hidup atau mati kita ditentukan dalam sekejap ini, maka beranikah kau tidak mendengar perintahku? Hampir berbareng dengan suara jago selatan ini, tampaklah berkelebatannya golok, suatu tanda bahwa pihak penyamun bersiap sedia menjaga diri dari serangan gelap. Menyusul itu tampak sesosok tubuh merayap masuk. Dialah si penjahat siin. Bun Siu lari bersembunyi di samping mulut goa, dia bersiap tanpa berani berkutik. Lantas terdengar suara dingin Hoa Hui, kau lihat tanganku, aku mencekal barang apa tangan itu pun dikibaskan. Penjahat siin itu mengawasi ke arah Hoa Hui, goloknya disiapkan teruslah maju dengan berhati-hati. Bun Siu segera menggunakan kesempatan yang baik ini dan menusuk punggung penjahat itu. Dia berlaku hati-hati dan dia berhasil menusuknya, perlahan namun tepat. Penjahat itu merasakan punggungnya tertusuk seperti diantup tawon. Dia kaget sekali dan merasa amat kesakitan hingga berteriak. Tapi teriakan itu cuma sekali, lantas dia terdiam dengan tubuh kenjang. Di belakang penjahat siin ini mengikut si penjahat si joan. Dia kaget bukan main. Dia menduga Hoa Hui menyerang dengan jarum beracun. Tanpa memutar tubuh lagi dia cepat merayap mundur. Menyaksikan itu, Hoa Hui menghela nafas. Andai kata ilmu silatku tidak ludes, jika hanya lima penjahat macam mereka ini tidak ada artinya sama sekali, katanya menyesal. Hari ini aku menang hanya karena aku memiliki kedudukan yang baik. Bun Siu heran bukan main. Bukankah orang ini adalah jago selatan yang tangannya lihai? Mengapa Empek ini menyingkir dari lima penjahat itu dan sekarang harus bekerja dengan keras sembunyi tangan? Empek Hoa, katanya. Karena sedang sakit maka kau tidak dapat bersilat. Benarkah? Bukan, bukan, sahut orang yang ditanya. Yang benar adalah aku sudah mengucapkan sumpah berat, kecuali di saat mati atau hidup, aku tidak bisa sembarangan menggunakan ilmu silatku. Bun Siu heran sekali. Tadi Empek ini mengatakan bahwa ilmu silatnya sudah ludes, tetapi sekarang gak menyebut-nyebut sumpah berat. Tapi karena orang sungkan bicara, dia pun tidak mau menanyakan pula. Rupanya Hoa Hui juga merasa bahwa dia menyimpangi keterangannya hingga keterangan itu saling bertentangan. Katanya, kau tahu kenapa aku menyuruhmu menikam punggung penjahat itu. Selagi masuk dia mengutamakan perhatiannya ke depan. Kau tidak mengerti ilmu silat. Dengan menyerang dari depan kau tidak bakal memperoleh hasil. Sebab itu aku sengaja menarik perhatiannya supaya kau bisa menikamnya dengan berhasil. Akal Empek bagus sekali memuji si Nona mengangguk. Hoa Hui tidak berkata apa-apa, hanya dari sakunya dia mengeluarkan sebungkus manisan semangka kering yang lantas dia angsurkan kepada si Nona. Kau daharlah dulu, katanya. Dua penjahat itu tidak nanti berani lantas masuk pula, tetapi kita juga tidak bisa lantas keluar dari sini. Biar aku memikirkan akal untuk membinasakan mereka berdua. Kalau hanya satu yang terbunuh, yang lainnya dapat pergi memberi kabar kepada kawan-kawannya. Sungguh berbahaya kalau mereka datang dalam jumlah besar. Bun Siu menganggap kakek ini bicara tepat, maka itu dia menurut saja. Dia lantas makan semangkanya, setelah itu dia beristirahat sambil menyender di batu yang seperti tembok. Berselang dua jam Hoa Hui dapat mencium bau barang hangus, lalu dia batuk-batuk. Selaka dia berseru kaget. Penjahat menggunakan api untuk dihembuskan kepada kita agar kita mati karena asap. Lekas tutup mulut terowongan. Bun Siu mengerti. Dia menginsyafi bahaya, maka dia lantas bekerja. Dia cepat mengambil batu dan pasir guna menyumbat mulut terowongan itu. Karena mulut terowongan itu kecil, tidak lama kemudian gangguan asap telah berkurang. Lagi pula begitu masuk, asap lantas buyar karena lebarnya tempat di mana mereka berada. Itulah tanda bahwa Goa itu memiliki jalan keluar lain. Dengan begitu seng waktu berlalu tanpa terjadi sesuatu. Bun Siu melihat pancaran sinar matahari dari bagian belakang Goa, dia menduga waktu itu sudah tengah hari. Tiba-tiba Nonali menjadi kaget. Tanpa sebab-sebab yang jelas sekonyong-konyong Hoa Hui menjerit sendirinya, lantas tubuhnya roboh, kaki tangannya digerak-gerakan kalang kabutan. Dalam kagetnya dia masih ingat untuk menolong, maka dia segera menghampiri untuk mengurut-turut dan menepuk-nepuk pula seperti yang pernah dilakukannya. Lewat beberapa saat penderitaan Hoa Hui menjadi makin berkurang. Nona, katanya. Kali ini mungkin aku tidak dapat bertahan lagi. Jangan berpikir yang tidak-tidak, Empek, Bun Siu menghibur. Kita bertemu dengan orang jahat sehingga Empek terpaksa harus menggunakan tenaga terlalu besar. Sekarang lebih baik Empek beristirahat, sebentar lagi kesehatanmu tentu akan pulih. Tidak, tidak bisa, kata Hoa Hui. Biar aku bicara terus terang. Sebenarnya jalan darah punggungku telah terkena, telah terkena jarum berbisa. Bun Siu kaget. Ah, terkena jarum berbisa dia mengulangi. Kapan terkenanya? Apakah tadi? Bukan, jawab jago selatan itu. Aku terkena pada 20 tahun yang lalu. Kembali Bun Siu kaget, sekarang saking herannya. Adakah jarum beracun yang seliai ini tanyanya? Benar. Tapi karena tenaga dalamku telah mahir maka bekerjanya racun menjadi perlahan sekali. Aku juga sudah makan obat untuk melawannya sehingga aku dapat hidup sampai hari ini. Hanya kali ini aku tidak dapat bertahan lagi. Karena pada tubuhku sudah tertancap jarum berbisa itu, maka selama 20 tahun ini setiap tengah hari aku mesti menderita kesakitan hebat seperti ini. Jika tahu begini, lebih baik aku tidak makan obat pemunahnya. Apa gunanya menahan sakit sampai 20 tahun? Mendengar itu Bun Siu pun ingat suatu hal. Coba pada 10 tahun yang lampau dia pun ikut mati bersama ayah dan ibunya, tentu dia tak usah menderita sekian lama. Ya, apakah faedahnya hidupnya yang amat sengsara ini? Hoahwi menggertak gigi melawan rasa nyerinya itu. Empek, kata Bun Siu. Apakah tidak lebih baik jika kau cabut saja jarum di tubuhmu itu? Mungkin kau tidak usah menderita lebih lama pula. Ngaco mendadak si Empek membentak. Bukankah siapapun dapat berkata seperti itu? Tapi sekarang aku berada sebatang kero di gunung ini, siapakah yang dapat menolongku mencabutnya? Lagi pula, siapapun yang datang kemari pasti tidak mengandung maksud baik. Hektometer. Bun Siu melengak, dia heran bukan main. Tanyanya dalam hati, mengapa dia tidak mau pergi mencari pertolongan tabib? Mengapa dia malah tinggal sendirian di gunung belukar yang sunyi ini sampai 10 tahun? Apakah maksudnya? Mengapa untuk memakai obat dia mesti main sembunyi-sembunyi? Biarpun orang mencurigai dia tetap penona ini tetap merasa kasihan. Empek, katanya pula. Mari biarkan aku mencoba. Kau tidak perlu takut, tidak nanti aku mencelakai kau. Ho Ah Wee mengawasi, keningnya berkerut. Agaknya dia berpikir banyak tetapi tetap saja dia tidak dapat mengambil keputusan. Bun Siu mencabut jarum beracun dari ujung tongkat untuk dikembalikan. Mari biarkan aku melihat luka di punggungmu itu, katanya pula. Kalau aku mengandung maksud jahat, kau tusuklah aku dengan jarummu ini. Ho Ah Wee mengawasi tajam. Baiklah akhirnya dia berkata. Dia lantas membuka bajunya untuk memperlihatkan punggungnya. Begitu punggung orang itu nampak, Bun Siu langsung mengeluarkan seruan perlahan. Dia melihat banyak sekali titik-titik hitam tanda luka. Entah berapa ratus jumlahnya titik itu. Rupanya Ho Ah Wee dapat menduga apa yang dipikirkan oleh si nona. Katanya, aku sudah menggunakan segala macam daya, tapi aku tetap tidak bisa mencabut semua jarum itu. Luka Yit Chi Chin Tian Lam ini selain disebabkan oleh jarum juga bekas digaruk dengan batu tajam. Bun Siu tidak dapat mengenali luka-luka mana saja yang ada jarum berbisanya. Diangeri, terharu dan bingung. Sebenarnya di mana jarum itu menancap akhirnya dia bertanya. Semuanya ada tiga batang, Ho Ah Wee menjawab. Yang satu tertancap di jalan darah Pekhu Hiat, satu lagi di jalan darah Ciesit Hiat, dan yang ketiga di jalan darah Ceyang Hiat. Sembari berkata begitu dia mengusap punggungnya untuk menjelaskan ketiga jalan darah itu. Benar-benar sulit untuk mengetahui bekas tusukan jarum itu. Bun Siu terkejut. Semuanya tiga batang katanya. Empek bilang satu. Kembali Ho Ah Wee menjadi gusar. Dia membentak pula, tadi kau tidak mengatakan hendak mencabut jarum itu. Buat apa aku bicara terus terang padamu. Bun Siu mengerti kenapa si Empek berdusta, tiga batang dikatakan satu. Jelas bahwa dia sudah dicurigai secara keras sekali. Rupanya dia terkena tiga batang jarum, oleh karena itu kepandaian silatnya menjadi ludes, lalu dia berbohong bahwa dia telah bersumpah tidak sedih sembarangan menggunakan ilmu silatnya. Bun Siu tidak suka care orang ini, tapi dia merasa kasihan. Dia ingin memberikan pertolongannya. Maka dia tidak mempedulikan sikap yang kasar dan aneh itu. Sekarang dia hanya memikirkan daya untuk mencabut ketiga batang jarum itu. Apakah kau sudah dapat melihatnya Ho Ah Wee bertanya. Aku tidak melihat gagang jarumnya, Empek. Bagaimana harus mencabutnya? Seharusnya dagingnya disayak dulu dengan senjata tajam hingga jarum itu dapat terlihat. Sekarang jarum itu sudah masuk beberapa dim, maka sangat sukar untuk melihatnya. Kata-kata yang belakangan dikeluarkan dengan sedikit gemetar. Sayang aku tidak punya pisau kecil, kata si Nona. Aku juga tidak punya. Eh, itu ada golok panjang dia menunjuk ke tanah. Kau pakai itu saja. Golok itu nampak tajam dan mengkilap, tergeletak melintang di samping tubuh si penjahat Siin. Si penyambun sudah mati, tetapi goloknya masih ada. Golok itu mendatangkan rasa jari. Bun Siu pun merasa sangsi untuk memakai golok itu. Ho Ah Wee mengawasi. Dia dapat menerkak kesangsian Siin Nona, maka dia berkata perlahan dan sabar, Nonali, asal kau dapat menolong aku mencabut semua jarum itu, maka aku akan menghadiahkan kau banyak barang permata. Tidak nanti aku memperdayakan kau. Aku benar-benar mempunyai banyak sekali permata. Aku tidak menghendaki segala macam emas permata. Aku pun tidak ingin ucapan terima kasihmu, sahut Bun Siu. Asal kau tidak merasa sakit lagi, itu sudah cukup bajiku. Baiklah kalau begitu, kata Ho Ah Wee. Sekarang kau boleh mulai. Bun Siu mengambil golok itu. Empek, katanya. Aku akan melakukan apa yang aku bisa, harap kau menahan sakit. Nona ini lantas memotong-motong baju si penyamun Siu yang dibuat juliran-juliran untuk nanti dipakai menepas darah dan membalut luka. Setelah itu lebih dulu dia memperhatikan jalan darah peku hiat, lalu dia mulai bekerja. Darah lantas mengalir keluar ketika kulit dan daging Ho Ah Wee mulai disayat. Ho Ah Wee tidak nampak kesakitan, bahkan mengeluh pun tidak. Sudah kelihatan dia malah bertanya. Bun Siu tidak lantas menyaut. Dia mencabut tusuk kodenya yang dia pergunakan untuk mencari jarum. Selang sejenak dia berhasil. Jarum itu telah menancap ke tulang, maka dia lantas menggunakan dua jari tangannya untuk menjepit gagang jarum supaya dapat ditarik keluar. Ho Ah Wee menjerit, kemudian pingsan. Bun Siu tidak heran atau kaget. Keadaan itu bahkan ada baiknya untuk mengurangi rasa nyeri orang. Dia cepat menggunakan kesempatan baik ini untuk lekas-lekas memblek lagi dua kali, lantas mencabut dua batang jarum lainnya. Maka tidak lama kemudian selesailah pekerjaannya dan segera dia membalut luka-luka itu. Selang sekian lama Ho Ah Wee mulai sadar. Perlahan-lahan dia membuka matanya, lalu dia melihat tiga batang jarum yang berwarna hitam, dia tahu itulah jarum beracun yang sudah menyiksanya. Maka dia berkata sengit kepada jarum itu, dua belas tahun lamanya kamu mengeram di dalam dagingku, baru hari ini kamu keluar. Kemudian dia menghadapi Bun Siu dan berkata, Nonali, kau sudah menolongku dan aku tidak dapat membalas budimu, maka tiga batang jarum ini aku haturkan kepadamu. Jangan kau mencela karena biarpun jarum ini sudah dua belas tahun terpendam di dalam tubuhku, tetapi sebenarnya racunnya tidak menjadi berkurang. Bun Siu menggelengkan kepala. Aku tidak menghendaki itu, katanya. Ho Ah Wee heran bukan main. Bukankah kau sudah menyaksikan sendiri lihainya jarum ini katanya? Kalau kau mempunyai sebatang saja dari jarum ini, orang sudah jari bukan main terhadapmu. Aku tidak menginginkan orang lain takut kepadaku, kata Sinona perlahan. Dalam hatinya dia berpikir, asal orang menyukai aku, itu jauh lebih baik daripada jarum ini. Ho Ah Wee diam saja. Dia telah mengeluarkan banyak darah akibat dagingnya di belek, sebab itu dia menjadi lemah. Namun di lain pihak dia merasa lega dan semangatnya terbangun. Dia lantas merapatkan matanya untuk beristirahat, untuk tidur. Kira-kira satu jam kemudian dia mendusin dengan kaget. Dia mendengar suara berisik dari cacian dan teriakan berulang-ulang di luar gua wa. Itulah suara si penyamun Shisong yang rupanya sudah datang pula. Ia mengeluarkan kata-kata kotor yang dialamatkan kepada Bursiw dan Ho Ah Wee. Dia tidak berani lancang masuk, tapi sengaja memancing agar hati orang menjadi panas lalu keluar dari gua wa. Ho Ah Wee bangkit dengan hati panas. Orang menyangka aku takut katanya mendongkol. Padahal sekarang jarum di tubuhku telah dicabut keluar. Akan tetapi dia gagal ketika mencoba mengerahkan tenaganya. Ternyata dia masih terlalu lemah. Dia menghela nafas, lalu berkata, Sudah terlampau lama jarum itu mengeram di dalam tubuhku. Dengan beristirahat 3-4 bulan agaknya belum tentu kesehatan dan tenagaku akan dapat pulih kembali. Dari luar gua Shisong masih saja memuntahkan kata-katanya yang kotor. Berulang Kalida mendamprat, Bangsat Tua. Bangsat Tua Bangka. Dalam panasnya Ho Ah Wee berkata, Apakah aku mesti menunggu kau mencaci aku sampai 4 bulan lamanya? Tiba-tiba dia mendapat satu pikiran, Maka dia berkata kepada Bun Siu, Nonali, mari aku ajarkan kau ilmu silat, Lantas kau keluar dan hajarlah binatang itu. Berapa lama aku mesti meyakinkannya agar aku bisa menggunakannya? Tanya Bun Siu. Toh tidak dapat sedemikian cepat, bukan? Kalau aku mengajarkan kau ilmu jari tanganku untuk menotok, Jawab Ho Ah Wee, Atau ilmu lainnya seperti tangan kosong atau golok, Paling sedikit kau memerlukan waktu setengah tahun, Tetapi sekarang waktunya mendesak, Maka kau harus belajar dengan cepat. Untuk ini ada jalannya, Dan kau cukup menggunakan satu atau dua jurus, Tapi kau membutuhkan senjata yang istimewa. Namun di dalam goa-goa ini, Di mana bisa didapatkan alat senjata yang diperlukan itu? Habis berkata begitu Ho Ah Wee berdiam, Otaknya bekerja keras. Bun Siu pun berdiam saja. Dia tidak tahu apa itu yang dimaksudkan senjata istimewa. Hanya sejenak Ho Ah Wee berpikir, Segera dia memperlihatkan romen girang. Ha, ada katanya. Ambilkan dua buah labu itu dan juga sehelai rotan. Mari kita bermain bandering liu sang tulia dia menunjuk. Bun Siu melihat buah labu yang tergantung di mulut goa, Semuanya sudah kering. Dia lalu pergi mengambil dua buah yang dia potong dari tangkainya, Juga mengambil sehelai rotan yang diminta. Dia serahkan semuanya kepada si impek kurus kering. Bagus kata Ho Ah Wee girang. Coba kau membuat sebuah liang kecil pada labu itu, Lalu isi dengan pasir. Si Nona menurut, Dia langsung bekerja. Benarlah, Setelah diisi pasir dan beratnya masing-masing tujuh atau delapan kati, Labu itu memang merupakan bandering. Sekarang aku akan mengajari kau satu jurus senggoat, Ceng Hui, Kata Ho Ah Wee sambil menerima buah labu dari tangan si Nona. Aku akan memainkan jurus itu, Kau lihatlah baik-baik dan ingat di luar kepala. Dengan perlahan jago selatan itu benar-benar memutar banderingnya yang istimewa itu. Bun Siu Mama Sang Mete, Dia mengingat baik-baik. Senggoat Ceng Hui yang berarti jurus bintang dan rembulan bersaing kegemilangan itu, Yang kiri untuk menyerang jalan darah Siang Kiok Hiat di antara dada dan perut, Adepun yang kanan digunakan untuk menyerang punggung di mana terdapat jalan darah Leng Tai Hiat. Sekarang kau coba, Kata si pelajar kemudian. Bun Siu menurut, Dia lalu mencontoh pelajar itu. Dia telah mempunyai dasar dan dia dapat mengingat dengan baik dan cepat. Setelah beberapa kali mencoba dia bisa melakukannya dengan baik, Karena itu mulai dari perlahan dia lantas mempercepat gerakannya. Sesudah paham benar barulah dia berlatih dengan sungguh-sungguh. Kini dia bermandikan keringat setelah berlatih satu jam tanpa salah. Aku sungguh bebal, Belajar sebegini saja mesti memakan banyak waktu, Katanya Seraya menyusuti peluhnya. Kau tidak bebal, Sebaliknya kau cerdas sekali hoahwi memuji. Kau jangan meragukan fakdahnya jurus ini. Orang lain perlu waktu 8-10 hari untuk bisa belajar seperti kau ini. Jurus ini tidak berarti untuk melawan seorang ahli, Tetapi cukup berlebihan buat merobohkan dua bangsat di luar. Sekarang kau beristirahat dulu, Sebentar lagi kau keluar dan labraklah mereka. Bun Siu heran bukan main. Cukup dengan satu jurus ini tanyanya. Hoahwi tersenyum. Benar, sahutnya. Dengan satu jurus ini kau sudah terhitung sebagai muridku. Murid Irci Cintian Lem tidak membutuhkan dua jurus untuk menghadapi kedua kurcaci itu. Apakah kau tidak khawatir kalau nanti merusak nama gurumu? Bun Siu girang sekali. Gadis ini sangat cerdik, Maka dia segera berlutut lalu mengangguk-angguk dengan hormatnya untuk mengangkat guru sambil mengaturkan terima kasihnya. Hoahwi girang berbareng duka. Tak ku sangka, di saat kematianku, aku dapat menerima murid secerdik kau ini, katanya, bersyukur. Kecuali Yeaye Aki Lojeng itu, murid pun tidak memiliki sanak atau kadang lagi, kata Bun Siu menjelaskan. Aku justru merasa sangat beruntung memperoleh guru seperti Suhu. Sudahlah, kata Hoahwi. Hari bakal segera malam. Pergilah kau keluar kemudian labrak kedua kurcaci itu. Karilah tempat yang lega di mana kau bisa bersilap dengan leluasa. Bun Siu merasa sangsi. Sebenarnya dia rada jari. Jika kau tidak percaya padaku, buat apa kau mengangkat aku menjadi guru muhoahwi lantas menjadi gusar. Kau tahu, dahulu Bin Pock Xiang Hyong, yaitu dua jago dari Hokian Utara, keduanya telah terbinasa dengan jurus ini. Apa kau kira kepandayan Bin Pock Xiang Hyong kalah tinggi dibandingkan dua kurcaci itu? Bun Siu tidak kenal dua jago dari Hokian Utara yang disebutkan itu, tetapi karena orang bergusar maka dia terpaksa membesarkan nyalinya. Dia membuka sumbat pintu goa, lalu menerobos keluar, tangan kanannya memegang bandring yang istimewa itu, sementara tangan kirinya mencekal jarum berbisa. Dia pun membarengi berseru, kurcaci, lihat jarum berbisa. Kedua penjahat itu, yaitu si orang Shisong dan si orang Shisong yang menjaga di mulut goa, terkejut mendengar disebutnya jarum berbisa. Keduanya segera lari mundur. Si orang Shisong mundur juga meskipun dia telah berpikir, bila si nona menyerang dengan jarum, tidak nanti gadis itu akan mengancam terlebih dulu. Begitu sampai di luar, Bun Siu terus berlari ke tempat lega yang jauhnya belasan tombak. Ketika dia berhenti dan berpaling, dia melihat si Chuan sedang memburu dirinya. Maka dia lantas mengayunkan tangan kirinya ke arah penjahat itu. Si Chuan terkejut sekali. Dia hendak berkelit, tetapi apa mau dikata dia terpeleset sehingga tubuhnya lantas terguling. Melihat kawannya roboh, Shisong menjadi kaget. Dia lantas memburu, tetapi kawannya itu sudah lantas bangun pula. Maka keduanya merangsak lagi dan hampir berbareng mereka berkata. Di sini kita bereskan budak ini. Kita bisa melihat jelas kalau dia menggunakan jarumnya. Ketika itu matahari sudah bersinar layung. Kedua penjahat itu justru menghadapi matahari, maka mereka lantas melengus. Sekarang mereka dapat melihat nyata senjata di tangan si Nona sehingga keduanya lantas tertawa. Hati Bun Siu berdebar juga. Dia benar-benar menyaksikan ilmu banderingnya itu, sedang ilmu silat ajaran ayah dan ibunya belum berarti. Sebaliknya kedua musuh itu nampak amat bengis. Namun dia amat cerdik, maka dia berseru. Jikalau kalian tidak lekas mengangkat kaki, guruku bakal segera keluar. Kau tahu guruku It Cicintian Lam. Hati-hatilah kalian terhadap jarum berbisanya. Beranikah kalian melawan guruku itu? Berapa besarnya limu? Guruku dapat mengambil jiwa kalian sama gampangnya seperti dia merogoh sakunya. Meskipun mereka adalah orang-orang kangung, tetapi si Choan dan si Song itu tidak kenal pada Hoa Hui. Maka dari itu sambil saling melirik mereka berpikir, paling benar aku lekas-lekas membekuk dia untuk dihadapkan kepada Hoa Toa Aya dan Tanjia. Inilah jasa. Peduli apa aku dengan It Cicintian Lam. Maka mereka segera maju berbareng dari kiri dan kanan. Hati Bun Siu merasa gentar. Mereka maju berbareng, bagaimana caranya aku menghajar mereka pikirnya ragu-ragu dan khawatir. Maka dia bukan maju melawan. Dia justru melompat mundur tiga tindak. Si Choan, diikuti si Song, terus saja maju. Nonali menjadi terdesak. Dia merasa terancam bahaya, maka tidak bisa lain terpaksa dia menggerakkan tangannya kemudian menggunakan banderinya. Syukur dia masih ingat dengan latihannya. Si Choan maju dari sebelah kanan. Dia belum mendekat ketika tahu-tahu jalan darah siang kiok hiat di dadanya kena dihajar bandering istimewa itu, sementara bandering yang kanan menghantam terbang goloknya. Tetapi celaka, labu itu pecah terbacok dan pasirnya lantas terbang berhamburan. Kebetulan si Song sedang maju. Tentu saja dia tidak menduga adanya pasir terbang itu, maka lantas saja dia kelilipan hingga dia menjadi kelebakan. Tangannya digunakan untuk menutupi dan mengucek-ngucek matanya. Ketika dia sedang repot sendiri itulah bandering yang lainnya justru menyambar tubuhnya sehingga dia langsung terhuyung ke arah si Nona yang segera disambarnya. Nonali kaget hingga dia berteriak. Dengan tangan kirinya dia mendorong tubuh si kurcaci dan jarum di tangannya tepat menusup perut si Song hingga dia menjerit. Dalam sekejap saja penjahat ini lantas roboh binasa. Tetapi karena dia sudah dapat menjamberat, dia tetap masih memeluki si Nona yang tidak dapat segera berontak melepaskan diri. Ketika itu Ho Ahwi sudah menyusul keluar. Ketika melihat keadaan muridnya itu, dia lantas menghela nafas dan berkata, Ha, budak tolol, budak tolol. Tadi kau bisa berlatih bagus sekali, sekarang kau kaget dan bingung hingga ilmu silatmu menjadi kacau. Dia lantas maju mendekati, lalu mendupak si Song sehingga penjahat itu baru melepaskan rangkulannya dan roboh binasa. Terima kasih telah menonton!